Guys, kita bahas rumah 3 meter yang punya 2 kamar lagi nih. Halo guys, pada episode kali ini ada rumah lebar 3 meter dengan konsep rumah modern dan interior rumah split level. Walau rumahnya terbatas atau terlihat polos, aku tambahkan sentuhan mural gurita membuat rumah ini jadi makin keren loh. Rumah ini berdiri di lahan 3x12 meter untuk luas bangunan yaitu 3x10 meter guys. Rumah ini padahal sempit dengan permainan konsep split level membuat rumah ini terasa luas dan keren loh. Pada area atasnya aku pakai dak beton yang dibuat sedikit miring ke belakang bangunan. Sehingga jatuhnya air ke bagian belakang tapi tidak ke tanah tetangga ya guys. Jangan lupa kasih talang. Oke sebelum masuk ke dalam rumah, mari kita lihat dahulu dena pada rumah ini. Pada area dasar terdapat area motor pot dan area ruang keluarga sekaligus ruang tamu guys. Pada area lantai setengah, aku fungsikan sebagai area dapur, kamar mandi dan area belakang untuk cuci jemur. Sedangkan pada area atas terdapat 2 kamar tidur seperti ini potongan pada samping bangunan. Oke, mari kita lihat lebih dekat dengan rumah ini. Pada bagian depan, aku fungsikan sebagai area motor pot. Sehingga jika rumah kalian berada dalam gang, tidak mengganggu akses kendaraan lewat ya guys. Bisa langsung diparkir di area motor pot ini. Untuk area ini memiliki ukuran 3x2,2 meter. Pada area lantainya, aku pakai konblok merah. Sedangkan pada area atas, aku tambahkan kanopi dari baja ringan. Yuk langsung aja kita tengok ke bagian dalamnya. Assalamualaikum bunda. Saat masuk, terlihat rumah split level yang keren dan nyaman guys. Pada area ruang keluarga ini atau tamu ini memiliki ukuran 3x3,7 meter. Bisa memuat 1 sofa 3 seat. Supaya tidak terlalu sempit, aku pakai meja bulat kecil agar tidak mengganggu akses jalan ya guys. Pada area panel TV-nya, aku berikan permainan kis-kisi dan terdapat panel TV. Supaya rumah ini lebih hidup, aku berikan tanaman indoor pada sudut area kosong sehingga makin estetik guys. Sebelum naik ke atas, pada area bawah tangga ini, aku berikan partisi yang aku tambahkan elemen cermin. Supaya rumah ini semakin terkesan luas dengan adanya pantulan dari cermin ini guys. Yuk mari naik ke lantai setengah. Tinggi terap anak tangganya 20 cm ya. Pada lantai setengah ini memiliki ketinggian 1,4 meter. Di area ini terdapat dapur, kamar mandi, dan area tusi jemur. Mari kita lihat area dapurnya terlebih dahulu. Dapur ini memiliki kitchen set dengan ukuran panjang 2,7, lebar 60 cm, dan tinggi 85 cm. Bisa membuat 1 kompor tanam, 1 single sink, serta pada area atasnya terdapat storage. Oh iya guys, untuk menentukan tinggi standar kitchen set, yang ideal ada rumusnya ya. Yaitu tinggi manusia dibagi 2 ditambah 5. Penjelasan detailnya bisa cek di IG kami ya. Mari kita lihat area kamar mandinya. Pada area kamar mandi ini memiliki ukuran 1,3 x 1,9 meter. Cukup untuk satu kloset duduk, satu shower. Untuk bukaan pintunya dibuka keluar ya guys, supaya area dalam bisa lebih maksimal. Pada area dinding belakang kloset duduk, aku tambahkan permainan granit coklat. Sedangkan pada lantai, aku pakai keramik hitam, dan untuk dindingnya pakai keramik putih. Nah, ini dia area belakangnya. Area ini aku fungsikan sebagai area cuci jemur. Area ini memiliki ukuran 1,7 x 1,1 meter. Cukup untuk aktivitas mencuci dan menjemur baju guys. Bisa memuat satu mesin cuci. Untuk area jemur bajunya, bisa kalian pasang partisi di atasnya ya guys. Mari kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 ini, aku fungsikan sebagai kamar orang tua. Supaya mereka tidak terlalu capek bolak-balik naik tangganya ya guys. Untuk ketinggiannya 3 meter ya. Dari lantai ke lantai atas. Mari kita masuk ke dalam. Kamar ini memiliki ukuran 3 x 2,8 meter. Kamar ini aku buat sederhana atau minimalis. Bisa memuat satu spring bed maksimal ukuran 1,6 x 2 meter. Satu lemari sedang, dan bisa juga di samping lemari kalian tambahkan tanaman indoor ya guys. Kamar ini punya jendela yang mengarah ke bagian depan rumah. Supaya agak sederhana banget, aku tambahkan dekorasi di belakang kasur seperti ini ya. Oh iya, untuk area border tangga, ini punya lebar 80 cm ya. Yuk mari kita naik ke lantai 2,5. Untuk ketinggian lantai ini, dari lantai dapur ke lantai 2,5 memiliki ketinggian 3 meter ya guys. Pada area ini, aku fungsikan sebagai kamar anak. Kamar ini memiliki ukuran 3 x 2,6 meter. Kamar ini memiliki plafon yang lebih rendah yaitu 2,2 dari lantai sampai bibir plafon ya guys. Sehingga ketinggian bangunan ini memiliki ketinggian sekitar 7 meter sampai dak atap. Desain kamar ini aku buat minimalis. Bisa memuat satu spring bed maksimal 1,6 x 2 meter. Wah, keren banget kan guys? Coba yuk komen di bawah. Kasian lho, kami capek-capek desain, tapi tidak ada interaksi sama penonton yang keren kayak kalian. Sudah dulu ya, seperti ini desain rumah mungil ukuran 3 x 12 meter, 2 kamar tidur. Dengan konsep split level. Yuk bantu support channel ini, tanpa kalian channel ini tidak bisa berkembang. Tulis di komentar ya ukuran berapa lagi yang akan kita bahas. Oke, sampai jumpa dan salam inspiratif. Sampai jumpa guys.